Halo Historian, saat ini kita berada di tahun 1915, era dimana terjadinya Perang Dunia Pertama. Lokasi pastinya saya gak tau ini dimana, tapi intinya sih saya mau bahas tentang apa itu Perang Parit, apa saja yang ada di dalam parit, dan seperti apa sih menderitanya para prajurit saat bertugas di parit pertahanan. Yuk, let's go! Perang Parit pada era Perang Dunia Pertama sebenarnya lebih condong ke taktik defensif, atau lebih fokus pada kekuatan pertahanan. Parit pertahanan ini dibangun dengan cara menggali tanah yang cukup dalam, kira-kira sedalam 2 meter. Kedalaman pastinya saya kurang tau ya, tapi yang pasti harus dapat melindungi seluruh badan para prajurit. Parit ini dibentuk secara zigzag, dilengkapi dengan tumpukan karung berisi pasir sebagai perlindungan ekstra, dan tambahan pijakan kayu yang disebut sebagai fire step. Pijakan ini selain berfungsi sebagai pijakan untuk posisi menembak, juga berfungsi agar memudahkan prajurit melangkah keluar dari parit untuk melakukan serangan. Pertanyaannya, kenapa harus dibentuk zigzag? Nah, alasannya adalah, seandainya musuh berhasil masuk ke parit pertahanan, bentuk zigzag akan menyulitkan pandangan mereka, sehingga tidak dapat menggunakan senapan untuk menembaki prajurit kawan di dalam parit. Gampangnya sih mempersempit ruang gerak pasukan musuh. Kalau bentuknya memanjang, ya jadinya kayak gini nih. Nah, kelihatan sampai ujung, musuh bisa nembak dengan leluasa. Jalan yang dilalui oleh para prajurit umumnya dilapisi dengan papan kayu sebagai pijakannya. Selain untuk memudahkan mereka berjalan atau berlari, papan kayu ini juga berfungsi untuk menghindari kaki para prajurit dari lumpur yang becek akibat genangan air. Bagian yang menghadap ke arah musuh disebut dengan istilah parapet. Bagian yang membelakangi disebut sebagai parados. Sistem pertahanan parit umumnya terdiri dari tiga lapis, yaitu parit utama, parit pendukung, dan parit cadangan. Parit yang berada di garis depan dilengkapi dengan barikade kawat berduri dan memiliki tempat pengintai untuk prajurit yang diberi tugas untuk memantau pergerakan lawan. Umumnya di parit depan ini terdapat lubang perlindungan kecil di mana para prajurit dapat beristirahat makan atau tidur. Kemudian yang kedua adalah parit pendukung yang berada di tengah. Biasanya di parit ini terdapat semacam bangunan beton, tempat penembak senapan mesin guna membantu pertahanan apabila musuh berhasil menguasai parit pertahanan pertama. Dan yang ketiga adalah parit cadangan, yang juga merupakan pertahanan terakhir apabila dua parit pertahanan utama telah diambil alih oleh musuh. Tidak jauh dari situ adalah posisi di mana artileri ditempatkan. Ketiga parit tersebut dihubungkan melalui jalur yang disebut sebagai parit komunikasi. Layout seperti ini digunakan oleh kedua belah pihak, baik itu blok on town maupun blok sentral selama terjadinya perang dunia pertama. Jenis peperangan seperti ini progresnya jauh lebih lambat daripada taktik perang yang lain. Atau malahan gak ada kemajuan sama sekali karena sering mengalami kebuntuan. Ya bagaimana enggak? Kedua belah pihak itu saling bertahan agar posisinya gak dikuasain sama musuh. Kedua belah pihak juga saling mencari kesempatan atau waktu yang tepat untuk menyerang. Nah menyerang posisi musuh adalah keputusan yang sangat berbahaya. Di antara dari dua parit pertahanan yang saling berhadapan itu terdapat wilayah yang disebut sebagai tanah gak bertuan. Istilah luarnya itu no man's land. Wilayah terbuka yang minim akan tempat berlindung, lumpurnya sangat becek, rentan akan serangan artileri lawan, dan resiko terkena tembakan musuh sangat besar. Maka gak heran suara peluit perintah untuk maju menyerang adalah suara yang paling tidak diharapkan oleh para prajurit. Suara untuk menghadapi terjangan peluru lawan, dan suara yang para prajurit itu udah harus siap menghadapi kematian. Pihak yang menyerang harus kompak dalam melakukan suatu serangan. Tetap maju menghadapi terjangan peluru sampai berhasil merebut posisi musuh. Di pihak yang bertahan, mereka harus mati-matian menembaki musuh yang menyerang dari segala arah. Jika musuh sudah berada di dalam parit, maka mereka harus siap bertarung jarak dekat dengan bayonet, pisau belati, atau pentungan serbu. Terus bertahan dan bertahan hingga musuh memutuskan untuk mundur. Bagi para prajurit yang ada di lapangan, kondisi seperti ini sangatlah mengerikan. Suasana menegangkan setiap detiknya. Selain bahaya akan serangan artileri, bahaya akan serangan mendadak setiap saat, mereka juga harus selalu waspada akan tembakan sniper lawan yang kapan aja bisa nembus kepala mereka. Maka penggunaan periskop lebih diutamakan untuk mengawasi pergerakan musuh daripada mereka harus mengangkat kepala mereka keluar dari parit. Suara desingan peluru atau ledekan artileri setiap saat mereka dengar dari pagi, siang, hingga malam. Belum lagi, mereka tidak memiliki banyak waktu untuk mengubur jasad rekan mereka yang sudah gugur. Biasanya hanya dikubur dalam lubang galian apa adanya atau yang lebih parah, dibiarin aja ditumpuk di satu tempat hingga membusuk. Ya, situasi seperti ini kalau dialami secara langsung pasti bikin shock banget. Apalagi untuk para jurit yang pertama kali terjun di medan pertempuran. Nyali segede apapun, tetap aja lah pasti stres. Lalu perang berbulan-bulan tanpa kejelasan kapan selesainya membuat stok persediaan makanan menjadi terbatas. Bantuan logistik tetap dilakukan oleh markas pusat, tapi nggak bisa setiap saat kayak order pakai ojol. Mereka harus irit, apalagi kondisi lagi perang dunia. Perut masyarakat sipil lebih diutamakan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan banyak sekali prajurit seringkali kelaparan. Bahkan terkadang, mereka harus memakan tikus, ular, atau ulat tanah untuk bertahan hidup. Pasokan air bersih juga terbatas. Hal ini menjadikan para prajurit yang berada dalam parit pertahanan sangat jarang untuk mandi. Keringat nggak dibersihin, daki nempel, gatel-gatel, kutu rambut, Ditambah lagi baju yang nggak pernah dicuci memperparah kondisi mereka. Turunnya hujan adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bersih-bersih, mandi, atau mengisi air untuk diminum. Selain berakibat dehidrasi, kurangnya air bersih menyebabkan luka-luka yang dialami oleh para prajurit seringkali nggak dibersihin secara higienis. Mendapatkan perawatan ya seadanya. Infeksi bakteri semakin nyebar, sehingga banyak yang meninggal dunia secara mengenaskan karena nggak tertolong. Kemudian, gejala kaki parit, atau istilah umumnya itu trench food, juga menjadi tantangan besar bagi semua prajurit yang berada di parit pertahanan agar menjaga kaki mereka tetap kering dari lumpur yang becek. Nah, kalau sudah kena trench food, sudah parah, maka nggak ada pilihan lain selain amputasi. Bicara soal tempat istirahat, nggak ada yang istimewa. Nggak ada kasur, nggak ada bantal, nggak ada guling. Tidur aja di lubang perlindungan yang dipenuhi lumpur yang becek. Tempat mereka untuk buang air juga apa adanya? Biasanya mereka menggunakan ember untuk menampungnya sebelum dibuang, atau menggali lubang kecil di tempat yang mereka tentukan. Pokoknya benar-benar lingkungan yang sangat tidak sehat. Banyak penyakit, bau mayat, bau mesiu, nggak kebayang lah. Karena kondisi seperti inilah mengakibatkan banyak sekali prajurit mengalami tekanan psikologis. Trauma hebat akibat shell shock, bahkan muncul keinginan untuk bunuh diri daripada menderita di garis depan. Nah, bagi para prajurit yang mengalami trauma berlebihan, dibikin tenang nggak mempan, terkadang diobati dengan cara dihukum mati agar nggak mempengaruhi moral prajurit lainnya. Kejam sih, tapi ya mau gimana lagi? Namanya juga situasi lagi perang. Munculnya senjata-senjata baru juga menjadi mimpi buruk bagi para prajurit yang berada di dalam parit. Contoh, serangan-serangan gas beracun, senjata penyembur api, kehadiran tank, dan munculnya kapal udara Zeppelin, menjadi teror yang mengerikan banget saat pertama kali mereka lihat. Pertama kalinya loh, senjata-senjata kayak gitu dilihat. Gemeternya kayak apa itu badan? Jadi itulah, tadi sedikit pengetahuan tentang apa itu perang parit. Dan seperti apa sih horor yang dialami oleh para prajurit yang bertugas di parit pertahanan? Ya itulah, tadi sudah saya jelaskan. Oke, sekarang saya harus pamit dulu, harus balik ke kantor. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, perbaikin aja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax